Hai guys, jadi hari ini tunggu aku lagi di kampung ya Dan ini aku mau ke pasar pagi-pagi Dari sarapan sama sekalian juga mau beli bahan masakan buat di masakan di siang Kali ini tuh aku mau ke pasar kemang yang ada di daerah kulon ya Jadi buat kesempatan ya kalian bisa kontor video aku sampai susah Oh iya padahal ini baru jam 7 pagi Tapi cuacanya tuh cerah banget Nah ini sekarang kita udah memasuki jati nunggal Jadi emak tuh orang jati nunggal guys Nanti rumahnya di depan situ Cuman kita tinggalnya di gunung cabai Karena kan suaminya orang gunung cabai Alias bapak aku tuh orang gunung cabai kan Gak tau kenapa aku suka banget sama pemandangan seperti ini Karena menurut aku ini adem banget sama asri gitu tempatnya Terus juga ini kita udah sampai pasarnya Nanti kita bakalan beli jengkol bau putih Terus mau beli cabai juga Sama mau beli jamur Oke Berapa ya udah? Setelah kilo udah Mau beli tempe Sama Beli cabai ya T7.000 7.000 Terus cabai ituna 5.000 Cabai rawit Keriting 5.000 Iya Cabainnya bagus-bagus Sama beli jamur Jamur 5.000 aja Mau beli apa lagi gak? Wah udah jagung Buat nanti Malem Apa lagi? Sama tomat Bawang putih Bawang putih Segitu aja Bawang putih Ini setengah Oke lah Nomor putihnya berapa? 5.000 aja Dicampur gak? Gak usah Di tempat yang pertama ini Aku ada beli bawang putih Cabai rawit Cabai keriting Merah Terus ada beli jengkol Beli tempe Beli jamur Sama ada beli yang lainnya juga Tapi aku lupa Dan total disini tuh Aku habis 52.000 52 ya? 52 ya? Terus Makasih Ada dapet Mang belli tuh Berapa? Berapa an? Seperapatnya 10 ribu Seperapatnya banyak banget yaudah 5000 bisa gak 5000 aja ayah sebenarnya tempe anu di daun tapi aku lebih suka yang bu meser tahu ini berapa bu setelah beli tahu ini aku langsung ke tukang ayam aku beli tulang ayam yang kayak gini ini buat bikin sop enak banget aku beli di harga Rp12.000 per kilonya karena aku aus banget jadi aku mau beli popes dulu tadi tuh udah belanja di situ cilung yang aku cari-cari tuh enak banget kayak ada biasa cilung yang di spotty baru enggak gini ya nggak dikasih bubuk cilung legendaris tuh ambil ini punya si ternyata itu ya Allah boleh langsung dimakan enggak boleh kamu harus cobain ini enak banget ayo sayur sop tinggal bisa kita udah selesai belanjanya atau sekarang mau pulang udah banyak juga yang dibeli sebenarnya tinggal beli tepung cuman tadi tuh nggak bisa beli satuan gitu harus beli banyak tadi aku udah cobain enak banget hmm pangah favorit aku di Bandung tuh enggak ada yang kecil suka semalam tuh udah beli capcin kamu masuk ke capcin kita lagi istirahat dulu ini wah masih ngembul nih apa lagi ini tuh pasarnya lumayan sedik minim lalat ya terus juga di ayam-ayam itu enggak terlalu digembrong laler gitu kalau di Bandung mah laler nanti ya ini hasil berburu di pasar Kemang beli sayuran terus tadi beli rambutan juga sama ada cilung my favorit oh iya masuk YouTube aku nih guys jadi hari ini tuh malam tahun baru terus kebetulan aku lagi di kampung aku yang tercinta ini kita mau ada acara masak-masak tapi enggak yang sering-sering banget sih kayak masaknya cuman ala-ala gitu dong terus juga ini ada ya my sister masih story tuh lagi bikin sambal mienya jadi kita tuh hari ini bikin nasi liwet guys ini masalah satu menu dari nasi liwet itu ada mie nyemek ini nih enggak mie nyemek sih tapi kayak sambal cuma langsung dikasih mie gitu loh jadi persinya langsung nyatu sama mie udah goreng yang kerupuknya juga ini ada kerupuk bawang gitu dan ini enak banget lucu banget disitu aku lagi ngerjain ponakan aku yang takut cowok gitu dan dia enggak mau di kamera terus malah kabur ntar kalian tau liat dia kabur tuh kayak oke segitu aja kegiatan aku di kampung karena besok Senin itu aku harus balik lagi ke Bandung dan ini momen aku sama tete-tete aku terima kasih yang udah nonton video ini semoga kalian suka dan sampai ketemu lagi di next video udah ya